Alhamdulillah Semesternya dibandingkan dengan yang semester 1 Semua tugas-tugas diselesaikan dengan baik Agar nilai kalian di semester ini baik atau meningkat dibandingkan dengan yang semester 1 Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori perkembangan bumi Perlu kalian ketahui bahwa bumi kita sekarang ini tidak terbentuk langsung seperti keadaan yang sekarang Tetapi melalui beberapa proses-proses yang kompleks dalam pembentukannya Misalnya benua itu seharusnya awalnya itu tidak seperti sekarang Tidak seperti sekarang ada benua Amerika, Asia, kemudian ada Eropa Tidak seperti itu bahwa dulunya itu bumi kita itu berasal dari satu benua Tidak seperti sekarang kemudian terpecah-pecah seperti sekarang Seperti itulah prosesnya perkembangan bumi Oke kita masuk ke materi Di teori perkembangan bumi yang pertama Kita akan membahas tentang teori pengapungan benua Atau biasa disebut dengan Continental Drift Theory Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 Kalau kita mengenal kata Continental Drift nih ada salah satu film kartun yaitu SX yang serinya Continental Drift Nah pembentukan atau perkembangan bumi kita itu sebenarnya seperti itu Tapi tidak persis ya tidak persis seperti apa yang ada di film itu Hanya saja penggambarannya Seperti yang ada di film kartun SX tersebut Oke bagaimana nih teori pengapungan benua? Nah teori pengapungan benua Kalian lihat di penjelasan ini Nah teori Teori ini mengemukakan bahwa Bumi kita hanya terdapat satu benua besar Yang disebut dengan Pangea Perkembangan bumi kita itu berawal dari Satu benua besar yang dinamakan Pangea Dan satu samudera yang dinamakan Pantalasa Nah kemudian benua-benua tersebut terpecah-pecah Hingga membentuk seperti keadaan sekarang Seperti ini nih kalian lihat di gambar ya Di gambar nah itu ada satu benua besar Itu namanya Pangea Ini namanya Pangea Kemudian samudranya hanya satu Yaitu dinamakan Pantalasa Ya diingat-ingat kalau teori Continental Drift Atau pengapungan benua Nama benuanya adalah Pangea Dan samudranya bernama Pantalasa Kemudian Benua tersebut terpecah-pecah Hingga membentuk benua-benua Seperti yang ada saat ini Ya seperti itu Oke Nah teori Continental Drift Atau pengampungan benua ini Didukung oleh beberapa bukti ya anak-anak Yang pertama Ada bukti kesamaan garis pantai Nah kalian lihat di penjelasannya Kesamaan garis pantai Kesamaan garis pantai Benua Amerika bagian selatan Dan benua Afrika Seperti puzzle anak-anak Kalau kita lihat dari kesamaan garis pantai Benua Amerika bagian selatan Itu sama Seperti benua Afrika Sehingga Kalau kita gabungkan Seperti puzzle ya Kalau kita gabungkan Dia akan membentuk Sebuah benua Nah kemudian Bukti yang pertama ini Dapat kita Definisikan Atau Kita rangkum Bahwa dulunya itu Benua Amerika selatan Dan benua Afrika itu Adalah satu Benua Atau satu Daratan kemudian Terpecah Seperti itu Sehingga memiliki kesamaan Garis pantai Kemudian Ada lagi itu Yang nomor dua Kesamaan garis pantai Benua Amerika Utara Bagian Timur Dan Eropa Bagian Barat Nah kalau Ini juga Sama seperti yang Nomor satu ini Bahwa Dulunya itu Benua Amerika Utara Bagian Timur Dan Benua Eropa Bagian Barat itu Merupakan satu Benua Atau satu Daratan Seperti itu Nah kemudian Yang ketiga Itu ada Kesamaan garis pantai Benua Afrika Dan Asia Bagian Barat Kemudian Teori yang kedua Yang mendukung Tentang Continental Drift Itu ada Persebaran fosil Nah Disini Ustadz contohkan Satu yaitu Fosil Mesosaurus Dia adalah Hewan purba Reptil Bisa dikatakan Dinosaurus Yang hidup Di Danau Air Tawar Dan Sungai Sekitar 260 juta Tahun yang lalu Nah ini Ditemukan Di Benua Amerika Bagian Selatan Dan Benua Afrika Kalau kita lihat Keadaan sekarang kan Benua Amerika Selatan Dan Benua Afrika Itu kan jauh ya Jaraknya jauh Jadi kalau Kita lihat Kok bisa ya Kok fosilnya Fosil Mesosaurus ini Ada di Amerika Selatan Dan Sebagian ada di Benua Afrika Nah Itu di keadaan sekarang Tetapi Yang keadaan dahulu Itu kan masih menjadi Satu benua Atau satu daratan Sehingga Mesosaurus ini Hidup Sebelum Benua Amerika Bagian Selatan Dan Benua Afrika ini Terpecah Seperti itu Nah Kemudian Bukti yang selanjutnya Ada Iklim Purba Iklim Purba ini Yang usah maksud itu Adalah Dahulu Dahulu itu Ada iklim es Namanya iklim es purba Di bagian Selatan Bumi Nah kemudian Daratan yang dipenuhi Oleh es tersebut Terpecah Terpecah Hingga membentuk Pada Saat ini Hingga Keadaan ini Dia terpecah Jadi ada bagian Es Yang ikut Terpecah Seperti itu Nah bisa kalian lihat Di penjelasannya Bahwa Kita bisa melihat Endapan yang ditinggalkan Oleh lapisan es purba Tersebut Sehingga Para ilmuwan itu Bisa mendefinisikan Bahwa Iklim purba ini Dahulunya itu Ada Dan terletak Di bagian Selatan Bumi kita Sebelum Benua-benua Yang ada di bumi kita Itu terpecah Seperti Saat ini Seperti itu Nah Nah ini Ada gambar Yang kesamaan Garis pantai Antara Benua Amerika Ya ini kan Benua Amerika Benua Amerika Di bagian Selatan Amerika Selatan Ya Dengan Afrika Benua Afrika Nah ini adalah Garis pantai yang sama Jadi kalau ini Kita gabungkan Itu Sama persis Nah atau Menyatu Kalau kita gabungkan itu Menyatu Seperti puzzle Itu anak-anak Seperti ini Nah ini Garis pantainya Sama Seperti itu Jadi Para ilmuwan Bisa mendefinisikan Atau Alfred Wegender Tadi Mendefinisikan Bahwa Dahulunya Amerika bagian Selatan itu Merupakan Satu benua Dengan Afrika Seperti itu Nah Kemudian Gambar yang Di Sebelah Kanannya Ini merupakan Persebaran Fosil Persebaran Fosil Nah ini Ketika Benua Membentuk Apa namanya Masih satu Ya Benuanya Di bumi masih satu Yaitu Pangea Nah ini kan ada Fosil-fosilnya Ada Mesosaurus Nah kita lihat Mesosaurus Ada di Tadi penjelasannya Amerika Selatan Dan Afrika Nah ini dia Di sini Dahulunya itu Merupakan Satu daratan Kemudian terpecah Seperti itu Hingga Fosilnya pun Sebagian ada Di Afrika Dan sebagiannya lagi Ada di Amerika bagian Selatan Nah Sama seperti Tumbuhan Dan hewan-hewan Perubah lainnya Yang dulunya Hidup Ketika Bumi kita Hanya terdapat Satu benua Yaitu Pangea Nah Sebelum terpecah-pecah Nah sehingga Saat terpecah Hingga saat ini Sehingga Fosilnya itu Ditemukan Di dua Daerah Atau dua Benua Seperti itu Ada Bukti yang Menyatakan Tentang Kesamaan Jenis batuan Kesamaan Jenis batuan Nah bisa kalian Lihat Di peta ini Peta ini Yang di bagian Warna Warnanya Agak gelap Ini ya Nah itu memiliki Struktur batuan Yang sama Ini kan Bisa kita Simpulkan Bahwa Dahulunya Daerah ini Merupakan Satu Benua Kemudian Terpecah Seperti itu Nah yang gelap ini Struktur batuannya Sama Nah penjelasannya Bisa kalian lihat Di bawah peta ini ya Oke Nah kemudian Bukti yang terakhir Itu ada Paleomagnetisme Nah Paleomagnetisme Di sini Itu membahas Tentang Medan magnet Anak-anak Medan Magnet Nah kalau kita Menggunakan Kompas nih Kompas untuk Menunjukkan Arah Kompas itu kan Menunjukkannya kan Arah utara Dan Selatan Berdasarkan dengan Medan magnet Jadi medan magnet Yang saat ini itu Berada di Kutub utara Dan kutub Selatan Nah Kenapa kok Paleomagnetisme ini Dijadikan Bukti oleh Alfred Wegener Bahwa Dahulunya itu Menurut datanya Dari Batuan-batuan Yang berumur 200 juta Tahun Di Amerika Utara Dan Eurasia Menunjukkan Adanya Dua kutub Magnet Utara Yang terletak Pada Beberapa Ribu Kilometer Dari Kutub Geografi Saat ini Nah Dulunya itu Bahwa Medan magnet Itu Juga ikut Apa namanya Terpecah Hingga membentuk Suatu Keadaan Hingga saat ini Nah Sekarang ada Teori Laurasia Dan Gonwana Laurasia Dan Gonwana Ini Dikemukakan Oleh Edwards Ues Pada Tahun 1884 Bagaimana Penjelasan Teorinya Oke Simak Terus Video Ini Teori Laurasia Dan Gonwana Berbeda Dengan Apungan Benua Atau Continental Drift Tadi Kalau Apungan Benua Dan Continental Drift Tadi Itu kan Berawal Atau Berasal Dari Satu Benua Besar Yang Dinamakan Pangea Dan Satu Samudera Yang Luas Yang Dinamakan Pantalasa Tapi Teori Teori Laurasia Dan Gonwana Terdiri Dari Dua Benua Besar Ada Laurasia Yang Benua Pertama Laurasia Di Sebelah Utara Bumi Dan Gonwana Di Sebelah Selatan Bumi Diingat Kalau Laurasia Letaknya Di Bagian Utara Bumi Sedangkan Gonwana Letaknya Di Bagian Selatan Bumi Dua Benua Ini Dipisahkan Laut Sempit Kalian Bisa Lihat Kursor Yang Ada Di Slide Laut Sempit Ini Dinamakan Dengan Samudera Tetis Namanya Samudera Tetis Yang Memisahkan Laurasia Dan Gonwana Adalah Samudera Tetis Jadi Diingat Bahwa Teori Laurasia Dan Gonwana Ini Dia Berasal Dua Benua Besar Yang Pertama Ada Laurasia Di Sebelah Utara Bumi Dan Gonwana Di Sebelah Selatan Bumi Dan Samudera Yang Memisahkan Laurasia Dan Gonwana Itu Adalah Samudera Tetis Oke Seperti Itu Nah Kemudian Benua Benua Ini Pun Ikut Ter Pecah Oke Baik Baik Anak Kita Lanjutkan Ke Teori Yang Ketiga Ada Teori Konveksi Teori Konveksi Ini Dikemukakan Oleh Arthur Holmes Dan Harry H H Seperti Itu Nah Bagaimana Gambaran Tentang Teori Konveksi Oke Kita Lanjut Teori Konveksi Nah Sebelum Mustad Jelaskan Teorinya Jadi Teori Konveksi Ini Dalam Kehidupan Sehari Itu Bisa Kita Ibaratkan Dengan Kegiatan Kita Untuk Merebus Air Karena Ketika Kita Merebus Air Di Dalam Panci Nah Itu Terjadilah Sebuah Perputaran Perputaran Suhu Jadi Air yang Suhunya Dingin Dengan Kerapatannya Yang lebih besar Itu akan Turun ke Bawah Dilihat dari Gambar Yang Tanda panah Berwarna biru Itu kan Air dingin Jadi air dingin Tersebut Akan turun Ke bawah Kemudian Yang Air memiliki Suhu Yang panas Dengan Kerapatan Yang rendah Itu akan Bergerak Naik Ke atas Jadi Seperti itu Jadi Yang dingin Ke bawah Kemudian Yang panas Ke atas Dan selalu Berputar Seperti Itu Kemudian Bagaimana Bagaimana Bumi Berkembang Dengan Menggunakan Teori Konveksi Ini Sama Seperti Tadi Ketika Bumi Kita Berada Di Bagian Kerak Bumi Ini Kerak Bumi Jadi Tempat Kehidupan Makhluk Hidup Di Bumi Berada Di Kerak Bumi Di Bawah Kerak Bumi Perlu Kalian Ketahui Terdapat Lapisan Atenosfer Lapisan Atenosfer Inilah Yang Terjadi Konveksi Konveksi Atau Perputaran Suhu Tadi Berputar Terus Jadi Berputar Terus Seperti Direbus Istilahnya Seperti Itu Jadi Karena Proses Perputaran Ini Itu Bisa Menyebabkan Mid Oceanic Ridge Kemudian Bisa Menyebabkan Palung Dan lain Sebagainya Seperti Itu Oke Kita Masuk Ke Penjelasannya Dulu Disini Ustaz Jelaskan Di slide Teori Ini Menyatakan Di dalam Bumi Yang Masih Dalam Keadaan Panas Dan Berbijar Terdapat Arus Konveksi Ke Arah Lapisan Kulit Bumi Yang Berada Di Atasnya Oleh Karena Itu Ketika Arus Konveksi Tersebut Membawa Material Berupa Lava Sampai Ke Permukaan Bumi Terbentuklah Punggung Tengah Samudera Atau Mid Oceanic Ridge Dan Menggeser Lapisan Bumi Yang Lama Seperti Itu Nah Jadi Kita Ini Kita Ini Berada Di Kerak Bumi Itu Ibaratkan Bahwa Kita Ini Sedang Menaiki Rakit Di Sebuah Danau Kalau Kita Naik Rakit Kan Kan Agak Goyang 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 Di Air Nah Itulah Sama Air Itu Kita Ibaratkan Dengan Lapisan Yang Terjadinya Konveksi Jadi Di bawah Kerak Bumi Kita Itu Zat Cair Jadi Banyak Magma Jadi Ada Magma Dan Magma Tersebut Yang Menyebabkan Terjadinya Pembentukan Pembentukan Alam Di Kerak Bumi Seperti Itu Oke Setelah Teori Konveksi Kita Masuk Ke Teori Selanjutnya Teori Selanjutnya Ada Teori Lempeng Tektonik Atau Plate Tektonik Teori Yang Dikemukakan Oleh Tozo Wilson Kalau Kalian Mendengar Lempeng Sudah Tidak Asing Lagi Tentang Lempeng Lempeng Tektonik Yang Ada Di Bumi Kita Teori Lempeng Tektonik Bahwa Lempeng Itu Berada Di Atas Lapisan Atenosfer Di Bawah Antara Kerak Bumi Dan Atenosfer Dengat Lagi Kerak Bumi Itu Sama Seperti Kulit Bumi Atau Litosfer Untuk Teori Lempeng Tektonik Ini Ada Tiga Pergerakan Ada Pergerakan Lempeng Convergen Kemudian Ada Pergerakan Lempeng Divergen Lalu Yang Terakhir Ada Pergerakan Lempeng Sesar Atau Transform Kita Masuk Dulu Yang Pergerakan Yang Pertama Convergen Yang Pertama Ada Convergen Kalau Kita Mendengar Kata Convergen Itu Pergerakan Lempeng Saling Mendekat Ingat-ingat Bahwa Convergen Itu Pergerakannya Mendekat Satu lagi Bahwa Convergen Itu Adalah Gerakan Lempeng Yang Saling Mendekat Ustaz Katakan Tadi Pergerakan Convergen Ini Dia Saling Mendekat Kalian Bisa Lihat Dari Tanda Panah Ini Kedua Tanda Panah Ini Dia Saling Mendekat Kenapa Gambar Seperti Ini Perlu Kalian Ketahui Bahwa Lempeng Benua Lempeng Benua Lempeng Benua Lihat Kursor Ustaz Atau Kalian Lihat Di Tanda Panah Yang Di Sebelah Kiri Itu Adalah Lempeng Benua Jadi Lempeng Benua Memiliki Sifat Atau Karakteristik Lempeng Yang Kuat Sedangkan Yang Di Sebelah Kanan Ini Yang Gambarnya Ada Turun Atau Menunjam Ini Lempeng Samudera Berbeda Dengan Karakteristik Lempeng Benua Lempeng Samudera Kekuatannya Lebih Rendah Dibandingkan Lempeng Benua Lempeng Samudera Ini Kekuatannya Lebih rendah Dibandingkan Dengan Lempeng Benua Lebih lemes Lebih lemes Lebih lemes Dibandingkan Dengan Lempeng Benua Jadi Lempeng Samudera Ini Ketika Dia Karena Arahnya Mendekat Saling Mendekat Dengan Lempeng Benua Ketika Dia Sudah Bertabrakan Atau Bertumbukan Dia Akan Mengalami Subduksi Atau Penunjaman Ini Subduksi Atau Penunjaman Seperti Ini Gambarannya Untuk Lempeng Convergen Jadi Diingat Ini adalah Lempeng Yang Saling Mendekat Pergerakannya Saling Mendekat Dan Diingat Lempeng Benua Karakteristiknya Lebih Keras Lebih Kuat Dibandingkan Lempeng Samudera Seperti Itu Nah Oke Kita Masuk Ke Materi Dulu Untuk Lempeng Convergen Saling Bertumbukan Atau Bertabrakan Karena Pergerakannya Tadi Saling Mendekat Pada Convergen Atau Pergerakan Lempeng Convergen Itu Bisa Saja Terjadi Tumbukan Atau Tabrakan Antara Lempeng Benua Dengan Samudera Benua Dengan Benua Dan Samudera Dengan Samudera Apa Saja Si Fenomena Yang Dihasilkan Akibat Adanya Pergerakan Lempeng Convergen Nah Pertama Subduksi Ini Gambarnya Subduksi Penunjaman Yang Menunjam Ini Subduksi Kemudian Fenomena Yang Kedua Terbentuk Palung Laut Kalian Pernah Mendengar Atau Pernah Tahu Tentang Palung Laut Bisa Kalian Lihat Peta Indonesia Di Bagian Indonesia Bagian Selatan Jawa Bagian Selatan Ada Laut Perbedaan Warna Laut Jelas Biru Muda Lalu Terdapat Garis Kemudian Biru Tua Disitulah Terdapat Palung Banyak Sekali Palung Palung Bisa Kalian Searching Di google Palung Palung Laut Selain Terbentuknya Palung Terbentuknya Deretan Pegunungan Kalian Tahu Pegunungan Himalaya Pegunungan Himalaya Terbentuk Terbentuk Adanya Proses Lempeng Convergen Atau Pergerakan Lempeng Convergen Kemudian Yang kemat Munculnya Aktivitas Vulkanisme Seperti Di Indonesia Ini Indonesia Itu Dilewati Jalur Gunung Api Atau Bisa Kita Sebut Ring Of Fire Jadi Di bagian Indonesia Ini Memang Negara Yang Terdapat Tiga Aktivitas Lempeng Besar Lempeng Indo Australia Atau Hindia Lempeng India Kemudian Lempeng Eurasia Dan Lempeng Pasifik Itulah Yang menyebabkan Indonesia Ini Dilewati oleh Jalur Gunung Api Aktif Ring Of Fire Seperti Itu Kita Lanjutkan Masih Di Dalam Pergerakan Lempeng Convergen Slide ini Membahas Tentang Pergerakan Convergen Yaitu Tumbukan Antara Lempeng Samudera Dengan Lempeng Samudera Jadi Lempeng Samudera Bertabrakan Dengan Lempeng Samudera Fenomena Yang disebabkan Oleh Lempeng Samudera Yang bertabrakan Dengan Lempeng Samudera Itu akan Memunculkan Apa namanya Rangkaian Gunung Api Contohnya Di Kepulauan Filipina Di Kepulauan Filipina Ini Terdapat Tumbukan Lempeng Filipina Dan Lempeng Pasifik Lempeng Pasifik Ini adalah Lempeng Samudera Kemudian Lempeng Filipina Ini juga Lempeng Samudera Seperti Itu Dia ini Bisa Menyebabkan Atau Memunculkan Rangkaian Busur Gunung Api Yang arahnya Sejajar Dengan Palung Kemudian Kita lanjut Masih Dengan Pergerakan Lempeng Convergen Tadi kan Tumbukan Antara Lempeng Samudera Dengan Lempeng Samudera Nah Kalau Yang Dislide Ini Dia itu Tumbukan Antara Atau Tabrakan Di Antara Lempeng Samudera Dengan Lempeng Benua Pada Lempeng Ini Itu Bisa Menyebabkan Adanya Palung Kemudian Prisma Akresi Kemudian Cekungan Busur Muka Busur Kepulauan Gunung Api Dan Cekungan Belakang Contohnya Tadi Kalau Ustadz Katakan Indonesia Itu Adalah Ring Or Fire Dilewati Jalur Cincin Api Atau Terdapat Gunung Api Aktif Nah Itulah Pergerakan Inilah Pergerakan Tabrakan Antara Lempeng Samudera Dengan Lempeng Benua Inilah Yang Mengakibatkan Indonesia Terdapat Banyak Gunung Api Kalau Kalian Lihat Gunung Api Di Bagian Selatan Di Bagian Selatan Indonesia Nah Disini Saya ingatkan Lagi Lempeng Benua Sifatnya Lebih Kuat Dibandingkan Lempeng Samudera Seperti Itu Kalau Tadi Tabrakan Antara Lempeng Samudera Dengan Lempeng Benua Ini Kita Sekarang Akan Membahas Tentang Lempeng Benua Yang Bertabrakan Dengan Lempeng Benua Jadi Lempeng Benua Kuat Lempeng Benua Kuat Kalau Dia Lempeng Benua Yang Kuat Saling Bertemu Dengan Lempeng Benua Kira-kira Apa yang Terjadi Kita Bahas Pegunungan Himalaya Pegunungan Himalaya Disebabkan Karena Adanya Tabrakan Lempeng Benua Dengan Lempeng Benua Sama-sama Keras Lempeng Benua Sama-sama Keras Kemudian Lempeng Apa Saja Yang Menyebabkan Himalaya Terbentuk Di gambar Di gambar Ini Disebabkan Karena Adanya Tabrakan Lempeng India Yang Merupakan Lempeng Benua Dengan Lempeng Eurasia Dan Eurasia Ini Juga Lempeng Benua Yang Kedua Ada Divergen Selain Corvergen Ada Divergen Divergen Ini Kebalikannya Dari Convergen Kalau Convergen Saling Mendekat Kalau Divergen Ini Saling Menjauh Saling Berjauhan Tingat Kalau Convergen Tadi Mendekat Divergen Ini Saling Menjauh Kalian Bisa Melihat Gambar Yang Ada Disini Ini Arah Panah Saling Bertolak Itu Dibarikan Bahwa Pergerakan Lempeng Divergen Saling Menjauh Dia Menunjukkan Fenomena Apa Kita Bahas Dulu Fenomena Yang Pertama Peregangan Lempeng Karena Dia Pergerakan Menjauh Sehingga Lempeng Itu Renggang Yang Kedua Pembentukan Petanggul Dasar Samudera Atau Mid Oceanic Ridge Di Sepanjang Daerah Peregangan Kemudian Yang Ketiga Ada Aktivitas Vulkanisme Laut Lalu Yang Kempat Ada Aktivitas Gempa Satu Langi Lagi Fenomen Yang Disebabkan Pergerakan Lempeng Yang Pertama Ada Perenggangan Lempeng Kemudian Ada Pembentukan Tanggul Dasar Samudera Atau Mid Oceanic Ridge Kemudian Ada Aktivitas Vulkanisme Laut Dan Aktivitas Gempa Tadi Kita Mendengar Kata Mid Oceanic Ridge Mid Oceanic Ridge Adanya Tanggul Dasar Samudera Kalian Lihat Garis Putih Ini Di Laut Antara Yang Memisahkan Penuh Amerika Dengan Afrika Nah Itulah Yang Dinamakan Dengan Mid Oceanic Ridge Kita Lanjut Ke Pergerakan Lempeng Yang Terakhir Itu Ada Pergerakan Lempeng Sesar Atau Transform Nah Ustaz Biasanya Menyebutkannya Transform Seperti Itu Nah Tadi Kan Convergen Itu Saling Mendekat Sehingga Bertabrakan Kemudian Divergen Itu Saling Menjauh Nah Kalau Yang Transform Ini Saling Bergesekan Dia Gambarkan Seperti Bergesek Seperti Bergesekan Satunya Ke Arah Atas Kemudian Satunya Ke Arah Bawah Atau Satunya Ke Arah Kanan Satunya Ke Arah Kiri Seperti Itulah Pergerakan Lempeng Transform Gambarnya Seperti Ini Pergerakan Lempeng Transform Intinya Pergerakannya Saling Berlawanan Arah Pergerakannya Saling Berlawanan Arah Berlawanan Arah Berbeda Dengan Divergen 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 Saling Berjauhan Kalau Yang Transform Saling Bergesekan Seperti Itu Saling Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton